Intro MNC Peduli bantu pengungsi gempa 7,4 Magnitudo di Flores Timur Warga masih bertahan di kem pengungsian dan mengaku trauma Dengan gempa ini, berterima kasih kepada MNC Peduli Gempa bumi bermagnitudo 7,4 yang terjadi di 112 km arah barat laut Larantuka 14 Desember lalu menyebabkan kepanikan warga BMKG juga sempat mengeluarkan peringatan potensi tsunami Bahkan setelahnya gempa susulan masih kerap terjadi Akibatnya sebanyak 105 kepala keluarga yang panik dan terdampak gempa Tinggalkan rumah mereka dan mengungsi ke tempat yang tinggi untuk menghindari terjadinya tsunami Untuk membantu meringankan warga terdampak MNC Peduli mengirimkan bantuan berupa mie insan, beras, dan sarung kepada warga Di sejumlah titik posko pengungsian yang berada di Desa Leobele, Kecamatan Leolema, Flores Timur Sejumlah warga terdampak yang masih bertahan di tenda dan kebun warga Berterima kasih atas kepedulian dari MNC Peduli yang telah membantu mereka Dengan adanya bantuan dari MNC Peduli kemanusiaan ini Saya mengatas nama masyarakat Desa Leobele, Kecamatan Leolema, Kabupaten Flores Timur Mengucapkan terima kasih banyak Karena sudah jauh-jauh dari Jakarta Bisa datang ke desa saya Yang salah satunya jauh dari kerambayan kota Telah membantu kami Semoga dengan adanya bantuan ini Bisa membantu masyarakat saya Gempa goncangan itu dibawa dengan ongokan satu kali ombak Dengan ongokan satu kali jauh Maka kami masih terima Kami masyarakat disini kami ucapkan terima kasih banyak Atas bantuan dari MNC Peduli Jadi kami dari masyarakat yang minat dibawa tenda darurat ini Kami ucapkan terima kasih banyak Umamnya warga yang bertahan di tempat pengungsian Mengaku takut dan trauma dengan gempa Yang pernah melanda wilayah mereka tahun 1992 lalu Dari Flores Timur, Joni Nura, Tim Anyus melaporkan